Eeeeee... Sayangnya gue gak mau Oh yang bener loh Dari siapa yang sampe merok ya? Wokil Abis berapa M tuh? Giring, Giring suruh nyanyi aja lah ya Terima kasih Nah kontribusinya buat Indonesia gak pernah berhenti ya? Kalo Bang Rony nih kalo kita pernah lihat ya Ada satu lagi nih katanya ada isu mau maju jadi cagup DKI Jakarta Biar makin mantap ya kan? Kita lihat beberapa tayangan Tentang Amat Sharone Nama gue Andre Aku Kintang Muat Vesel Arbi Nama saya Andrian Usia gue 23 Sedikit tahun Timur 25 tahun Saya usia 25 tahun Gue tentu di Jakarta Pusat Di Jakarta Timur lebih tepatnya di Rawomangun Saya tinggal di Jakarta Utara di Tenjong Priok sih lebih tepatnya Senyet gue itu dia kalo gak salah Crazy Rich Tanjung Priok tuh Begitnya banyak banget ya pas itu Tau? Yang Crazy Rich Tanjung Priok kan? Tau dong Sultan dari Tanjung Priok kan? Crazy Richnya di Tanjung Priok ya? Oh iya 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 Aku fan-fan aja selalu dia tuh emang Ya sah-sah aja sih cocok-cocok aja selama emang dia mau ngemajuin Jakarta Bangga, bangga, sangat bangga karena ya membawa nama daerah saya juga Tanjung Priok Wah orang Priok deh Mau bikin tuh mata pelajaran baru atau ekstrakontuler yang berhubungan dengan digitalisasi Jadi bisa dibilang tuh pengasah kemampuan siswa-siswa di Jakarta untuk nanti siap menghadapi dunia pekerjaan di bidang digitalisasi Maksin banyak lagi nih art-art space gitu dan kreatif space buat kita anak-anak muda kalo kita mau bikin event, kita mau bikin galeri pertunjukan-pertunjukan gitu jadi dibanyakin aja sih kreatif space-nya Moga-moga di Jakarta lebih banyak area outdoornya deh lebih tepatnya lagi lebih ke taman-taman kota kayak gitu soalnya kan udah kebanyakan gedung sih menurut gue Juga dan juga kan di Pedek juga ini ada yang baru nih JIS Jakarta International Stadium Oh iya itu bagus sekali ya Ya semoga sih apalagi deketnya sama Pak Saroni juga ya kan siapa tuh bisa mengembangkan gitu Udah banyak yang mengharapkan program-program tuh udah berharap jadi gubernur ADKI tuh Sayangnya gue gak mau Oh yang bener loh Gue maunya mimpinya jadi presiden Bahaya mimpi itu soalnya ya kan Ya masa mimpinya gubernur nih gak ake banget Mimpi jadi gubernur gak gak ada Mimpi jadi presiden ya Tapi mimpi dan garis tangan kita gak pernah tau Iya kan Selama ngucap itu bagian dari doa dan gratis Why not Contohnya tukang eh bukan tukang pengusaha mebel aja bisa jadi presiden ya kan Yes Itu kan sesuatu yang bukan mustahil Maksudnya presiden Jokowi Iya Ada cerita itu kan gitu maksudnya Bayangin perusahaan mebel aja bisa jadi presiden Masa perusahaan minyak enggak Oh Iya dong Keren nih Spirit gue suka nih Mesti menular auranya ke kita ya kan Gitu Nah by the way Ada beberapa billboard mimpi jadi presiden Jambi Pangandaran Mana lagi tuh Jogja Ini Solo Itu Solo ya Solo ini Ini Pangandaran Solo loh Gua tau semua nih Ceritain Ini gak keliatan daerahnya bingung gua Pokoknya banyak ada 98 titik Bush Wokil Udah Dari Sabang sampe Merauke Dari Sabang sampe Merauke Dari Sabang sampe Merauke Wokil Abis berapa M tuh Abis itu Ntar kalo ngomong salah Dari Sabang sampe Merauke Udah lu perkirain deh Mahal Gitu kan mahal Enggak Ya dimana-mana juga kalo mau modal Ya harus ngodal dong Masa mau gratisan Mane Perkiraan Perkiraan Kan gak beda-beda kan Size nya beda-beda Ini kan paling gede Size nya Posisinya Posisinya Di grade A, B, C Ya perkiraan aja lah Kayak Ini anak agency ya Saya aja tau ini Hahaha Oke Oke Dengan billboard yang Di seluruh Indonesia lah Katakan hampir seluruh Indonesia ini Apa yang Sebenernya yang Mau Lo sampein Tujuan pertama adalah Ini pesan Kesemua anak muda yang ada Mimpi jadi presiden ya Pesan kepada semua anak muda yang ada di Indonesia Dari Sabang sampe Merauke Ini adalah satu wujud Kalian yang ada di Indonesia adalah Juga bisa sama kayak gue Bermimpi Apapun mimpinya Bermimpi Kalo sekarang gua Sematkan itu adalah bagian dari mimpi jadi presiden Itu adalah mimpi gue Ya Sekalipun gak mungkin Tapi kan namanya gua ngomong terserah gua dong Ya Orang berpikir wah lu terlalu Apa Terlalu berlebihan Dia bilang gitu Halu Halu Gua jawab Gua dulu gembel juga pengen punya Ferrari di dalam angkot Why not Alhamdulillah sekarang gua dapet Sekalipun lama Ya kalo sekalipun akhirnya gua mimpi presiden Gak dapet sekarang Ya nanti kan bisa dapet juga Nanti Nanti Periode kan masih Masih panjang Masih panjang Masih muda Ya gak Oke Makanya kalo kelas gubernur sih gua kurang lah ya Mohon maaf Tapi kalo misalnya Periode besok misalnya nih yang Siap gak jadi R1 Besok R224 Ya kan belum keliatan Kan bisa Sahroni Bisa Anis Bisa Ganjar Pabowo Giring 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 suruh nyanyi aja lah ya Kan gak salah gua bilang Dia penyanyi kok Iya 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 Gua taunya dia penyanyi Bukan sebagai ketua umum Jadi wajar lah kalo dia sebagai nyanyi Ntar gua rencana mau undang dia Di pembukaan Formula E untuk nyanyi Rencana 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 Kita minta mau gak dia Bagus 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 Nah ini Bang Roni kan baru ditunjuk November kemarin ya Menjadi ketua pelaksana Formula E 2022 International single seat car race That uses only electric cars Alah Dimana tau dia akan berlangsung ke Jakarta ya kan Gimana rasa tanggung jawab lu Itu kan event yang Event Bukan event Jakarta lagi tapi event Indonesia di mata dunia ya gak sih Tidaklah mudah sebenernya Tidaklah mudah sebenernya Gue berkali-kali bilang Tidaklah mudah mengemban amanah Menjadi ketua panitia event gede Iya Tapi Lagi-lagi Karena gua dari dulu orangnya lilai ta'ala Ikhlas Ya Mencoba yang terbaik aja Kalau event ini adalah event besar Dan semoga Event ini berguna Bagi negara Di mata dunia Ini kan semua orang berharap Formula E ini di semua dunia Di negara di dunia pengen gitu Tapi semoga Jakarta adalah Menjadi kota Dimana Indonesia Ada Jakarta Dan dunia tau bahwa Jakarta adalah Pernah melaksanakan Formula elektrik Formula masa depan Weee Nah ini kan anggarannya gede banget ya Bang Bikin pelaksanaannya Fantasis nih katanya Konon Gede banget Gimana cara Bang Roni meyakinkan masyarakat Bahwa anggaran ini dilakukan Dengan transparansi gitu Karena ini kan pake APBD uang rakyat ya Kalau gak salah ya Gitu Gimana tuh Kemarin kan ada yang Pertanyakan kan Ada salah satu Uang yang sudah Menjadi komitmen fee Pelaksanaan Formula E Kan totalnya Sebenernya ini uang muka awalnya 560 miliar ini uang muka untuk kontrak 5 tahun Kontrak 5 tahun Waktu itu sebelum pandemik Formula E ini Untuk komitmen fee nya Pertahun 22 juta pound sterling Berapa tuh ya More than less 300 miliar Pertahun Tapi kalau ngitung 5 tahun Normalnya adalah 1,5 triliun Udah kan Gede banget Tapi karena ada pandemi Satu tahun Dan berhenti total di dunia Sekalipun Bukan hanya Formula E berhenti Moto GP berhenti Formula One berhenti Akhirnya uang yang di Berikan uang muka 560 miliar Direnegosiasi Menjadi kontrak Komitmen fee selama 3 tahun Oh Bayangin dari 1,5 triliun Drop jadi 560 miliar Untuk kontrak selama 3 tahun Yang tahun pertama 7 juta pound sterling Tahun kedua 14 juta Tahun ketiga 15 juta pound sterling Bayangin Kalau akhirnya Tim lobby Indonesia Yaitu Jakarta Merenegosiasi itu Murah banget Di dunia manapun Bayarnya 20 juta pound sterling Jadi segini udah murah ya sebenernya Sangat murah Tapi Ada Hal-hal lain Terkait dengan APBD tersebut Akhirnya Auditor Yaitu BPK Mengaudit hal tersebut Akhirnya BPK menanyakan Itu langsung kepada penyelenggara Yaitu Formula E FIO sendiri Bertanya Ada 27 pertanyaan Tentang terkait anggaran Dan proses negosiasi Terkait komitmen fee yang ada Sebanyak 560 miliar Dan sudah dijawab oleh FIO Dan dianggap clear oleh auditor Di Indonesia itu BPK Makanya Dengan catatan Tidak boleh ada lagi pengeluaran Uang satu rupiah pun Untuk pelaksanaan Formula E Makanya Waktu itu gue menyampaikan pada saat Pengumuman venue Bahwa Pelaksanaan Formula E Tidak menggunakan APBD Oh Jadi itu Business To business Oh Oke Uangnya dari mana Uangnya bisa dari mana-mana Bisa dari gue Bisa dari konsorsium Kan Gak ada melibatkan APBD Oh gitu Jadi ini business to business Terus kemana ada yang Mempermasalahkan Terus itu kenapa ya orang-orang itu Ya Wajar saja Teman-teman kita juga sih Bukan mempermasalahkan Namanya juga Ketidaksukaan dengan Personal orang Mengkritik Tapi buat saya Buat gue terutama adalah Kritikan itu adalah Bagian dari motivasi Untuk membangun Venue ini lebih baik Lebih bagus Dan lebih keren Gusi mungkin gerah kali dikritik-kritik mulu gitu Tiap hari Udah lah Postnya biasa itu Biasa ya Udah Kritikan itu mecere Keren keras ya kan Rioknya ya kan Enak riok nih suksesnya Nah Dengar-dengar kemarin Lagi ngerayu Sean Glyle Kan dia icon juga ya Enak muda Formula ya Gitu Gimana Dia ikut turun Di waktu yang sama Dia ada event juga Tapi Oh gitu Kita lagi mencoba untuk ngerayu Semoga Dia mau Dia kan juga Event balap ini kan juga bawa nama bangsa Dan event yang dilakuin kan juga Tidaklah gratis Jadi Kita mencoba untuk Melobi yang bersangkutan Untuk menjadi local hero Formula E Di bulan Juni nanti Ah ya Sean 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 Ya kan Sebelahan dengan dia Kalau foto Boom Sean banyak Mungkin bisa lebih höruritas kita ya Bentar ini acaranya Macaranya bisa jadi hiburan rakyat juga atau eksklusif kalau mau nonton tiket dijual untuk umum atau gratis? Tiket nanti akan dibuka untuk umum. Oh gitu? Untuk umum. Tidak ada yang eksklusif mungkin ada tipe tiket lah. Ada grade A, grade B, grade C, grade D misalnya. Yang termurah berapa kita belum tau. Oke. Yang pasti yang termahal ada, yang paling murah ada. Dan dibuka untuk umum. Oh, kapasitas sekitar berapa? Penyelenggara memberikan slot 10 ribu. 10 ribu? FPO nya ya, 10 ribu penonton. Tapi kita lagi minta tambahan, lagi nego untuk menambahkan 30 ribu lagi penonton. Wow. Semoga pandemik tidak menggeliatkan seperti tahun kemarin. Dan kita berharap landai-landai aja. Dan kita pastikan sebelum event Formula E nanti dimulai tanggal 4. Kita ada free event sebelumnya. Kita akan undang penyanyi-penyanyi top dunia. Wih. Wih. Tapi belum kita bisa bocorin. Yang pasti Sahroni hadir disitu. Wih. Soalnya di Saudi Arabia waktu di Formula E terakhir itu kan setelah pertandingan mereka bikin panggung. Ada DJ, Walker, Clint Bandit, apakah kita gak mau bikin gebrakan nih ya kan, ganding musisi dalam negeri supaya mereka juga dikenal di internasional gitu kan, untuk hiburan masyarakat juga gitu. Itu tadi yang pertama gue bilang, mungkin kita akan mengundang Giring sebagai musisi ke penyanyi di perbuatan ini. Ya kan tadi bilang musisi, namanya kan dia musisi, kan kita tahunya dia penyanyi, gak tau kutu umum. Kita Giring dia untuk masuk ke acara. Wishlist lain selain Giring gitu ya, musisi dalam negeri siapa, Agnus Mo atau Bang Haji Roma. Ya mungkin kita akan nyanyikan lagu Terajana. Boleh lah. Biar para pembalap itu menaungi rasa dangdut. Nah, ya kan soalnya kan event internasional. Iya, tenang aja. Iya, iya. Kalau dangdut-dangdut doang mah gue bisa lah. Iya, iya. Asik, asik, asik. Udah kesana ya, visinya ya. Udah, udah, udah. Mantap. Nah, tadi lu ngomong Terajana ya. Pernah, dan juga cover-cover Youtube lu. Iya, iya, iya. Kobi dangdut, kobi dangdut. Janda atau perawan. Perawan atau janda. Benang biru gue nyanyiin semua deh. Yang terakhir ada dong yang terbaru itu. Bruri Marantika. Yang bener. Jatuh cinta. Ada. Wah. Ya, ini bayangin ya. Nyanyi. Lucu-lucuan aja. Menyalurkan hobi. Main drum kayaknya gue kenal. Iya. Tapi yang paling seru janda dan perawan. Wah. Serunya? Ya, orang pada nanya. Lo pilih janda atau perawan. Gue jawab, dua-duanya boleh gak? Yang penting enak ya. Maksudnya relationship hubungannya kan itu gak beda-beda ini ya dong. Gitu kan. Tapi emang ada hubungan relationship enak? Gak ada. Hah? Kayaknya gak ada deh. Gak ada? Relationship itu enak gak ada. Gak ada? Gak ada. Kan pertemanan. Oh iya. Kalau enak tuh makan. Oh gitu. Rasa. Itu makannya perawan sama janda. Dua kosa kata yang berbeda. Jangan salah loh. Oke. Perawan atau janda? Dua-duanya. Dua-duanya. Playlist di Spotify lo apa sih lo belakang gue? Oh. Nanti gue kasih liat. Gue biar membuktikan gitu. Gimana sih. Jadi biar gak hoax. Tuh liat dong. Pamer bojo. Jelas loh. Bukan lagu kekinian ini. Pamer bojo. Nazam Lebaran. Eh. Praoretak. Sayang. Si Udin bertanya. Bocang apa ya? Pergi pagi belak pagi. List lagu gue gak keren. Kelepak-kelepak. DJ. Blurry. Ya kan. Masih disini. Masih denganmu. Di mana tuh. Ayam Den Lape. Oh ini agak absurd ya. Wonderful tonight. We are the champion. Ben. Staying live. How deep is your love. Auf. Auf. Alone. Stock on you. Sacrifice. Banyak ya. Iya dong. Wah jiwa seninya emang. Bukan cuman dandu ternyata. Macem-macem. Daerah ya kan. International. Song. Box. Jadi ya mungkin ntar di formula itu ntar. Keren. Sekarang ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen nih. Ya kan. Tentang buat Bang Roni nih. Kemarin kan gue. Bah. Bang gak mau pindah aja rumahnya. Biar gak digang. Jawab atau tuh deh. Enggak lah. Sama aja rumah menteng. Pondok indah. Enggak ada bedanya. Bedanya cuman karena di Pondok ini rumahnya banyak yang bagus-bagus. Kalo di Priok kan gak ada. Cuma gue doang. Oh. Emang sombong amat. Lo bener faksa. Bukan sombong. Emang beneran. Beneran. Kita gak ngomong hoax. Iya. Bang saya berminat jadi tim kreatif bang. Gak bisa. Udah ada. Mana? Ini. Oh beneran jadi tim kreatif. Boleh. Kalo udah. Boleh. Dicalonin cawapres. Nambah tim. Salam tuh. Ini artis gue nih. Salam buat si abang. Ketemu di dokter kurus waktu itu mas. Mas Ritya. Tapi dia gak nenggor gue. Banyak orang nemu. Toto DM. Tadi diliat disini. Loh kenapa gak nenggor gitu. Pada takut. Nah tuh. Ada lagi tuh. Bang Roni masih suka kontrol ke dokter dietnya. Udah tiga bulan. Eh empat bulan gak. Oh gitu. Lu kan dokter diet. Ya kita kan mau gaya-gaya juga emang perempuan. Hahaha. Pantes badannya keker. Iya dong. Gini. Tony Stark ya. Yoi. Roni Stark. Kita nih kan laki perempuan sama. Mau dandan juga. Iya bener. Performa ya. Luar dalem pokoknya. Gua luar dalem ya. Gua luar dalem. Aba otong gak? Hahaha. Ini ada gilanya juga. Gua yang paham aja. Terus ini gak ada yang lain nih. Hah? Gak ada yang lain. Ada ini doang ya. Ya udah lah ya. Kita. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir kalau gitu. What next resolusi dari seorang Ahmad Syahrouni di tahun 2022? Maksudnya? After 2022 atau? Tahun ini dan ke depan? Ya mimpi gue jadi presiden gak ada yang lain. Gak ada. Itu aja udah. Gak ada. Kalau lu tanya next ya udah itu aja. Not even gubernur, no. No. Sekali gubernur, no. No. Wow. Presiden aja. Wow. Dan lu udah pernah ngalamin kan mimpi jadi kenyataan. Lu gak punya apa-apa, lu bisa dapetin itu. Iya kan? Bukan tidak mustahir berarti mimpinya itu akan terjadi. Amin. Amin. Ya Allah. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak nih. Udah mampir. Terima kasih. Mampir ini. Amat Syahrouni. Come on. Nanti kita ketemu lagi. Ketika lu udah jadi Eri 1. Ya Eri 2 lah minimal. Eri 2 dulu. Eri 2 dulu. Hai. Thank you Bang Roni. See you guys. Di Nanda Tanya berikutnya. Terima kasih telah menonton.